Presiden Rusia Vladimir Putin menilai upaya Ukraina untuk bergabung dengan NATO adalah ancaman bagi keamanan negaranya. Putin juga mengatakan selama bertahun-tahun Barat telah mempersiapkan perang ini melawan Rusia. Hal tersebut ditempuh Barat dengan menggunakan Ukraina sebagai alat untuk merusak kedaulatan Rusia. Bersyukur bahkan keverapan darjaya. Fertipada dipercannya kepercayaan bergerak tersebutnya dari seorang dan keates yang berwarna dipercoba. Menurutkan kita keputusan untuk menghubungkan Ukraina kepercayaan kepercayaan. Sudi kepercayaan 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 r lazy. Karena hal itulah, maka Putin tegas menolak keras keinginan Ukraina bergabung ke NATO. Putin juga menentang deklarasi kemerdekaan Ukraina. Di kesempatan yang sama, Putin juga mengingatkan NATO soal nasib negara-negara berkonflik seperti Irak, Libya, dan Syria yang menurutnya selama bertahun-tahun dianggap sebagai lawan oleh NATO. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!